selamat malam ya teman-teman ini ada yamaha aerok kalau dibilang penyakitnya apa banyak banget nih ya penyakitnya banyak banget tapi di sini di sesi materi yang kita bahas di bagian pengecekan sinyal pengapian yang berasal dari sgcu sinyal pengapian itu bekerja sama dengan sc10 kemudian ckp magnet yaitu termasuk juga crime-shape poros and call nya karena dia untuk aerok ini sudah terhalus yang pertama tentunya dia punya sensor ckp tapi untuk stator halus yamaha di bawah aerok ini misalkan frego ataupun yamaha gear itu juga stator halus cuman di mana magnetnya pick up nya ada gigi nah kalau aerok ke atas ini ah generasinya stator halus cuman sensornya ada di dalam ya sensor ckp nya di dalam nah untuk pengetesannya sama dengan injeksi-injeksi yang lain intinya kalau pengapian itu khususnya di coil ini ya yang kita bahas tentukan dulu untuk primer dan sekunder coil aman untuk ukur primer sekunder coil itu usahakan dikala mesin itu dingin ataupun dikala suhu daripada coil itu benar-benar dingin jangan pas habis sama pakai jalan coil diukur nanti resistansinya dia enggak stabil untuk resistansi sama untuk coil-coil yang lain pernah kami share untuk pengecekan sinyal pengapiannya sama dengan versi-versi injeksi yang lain di sini ada kabel kabel dua untuk di koilnya untuk koil aerok ini sendiri apapun leksi itu ada di sini nih untuk koilnya di sini kan ada kabel dua kabel dua ya nah ada kabel dua aduh kelihatan ya ini masuk ke koil semua fungsi koil merubah tegangan 12 volt menjadi 10-15 ribu volt nanti nilainya itu masih di stabilkan lagi oleh coloan busi yang resistansinya kisaran 5000 sampai dengan narik 6000 kilo ohm ya Nah untuk ah koil ini sudah bisa tipe DC ya poil ini ada kabel dua yang satu tegangan 12 volt yang bekerjasama oleh power aki yang dikondisikan pengaman views dan pemecahan arus di kunci kontak ini kabel warna coklat atau rata kalau coklat Yamaha outputnya atau tegangan 12 voltnya tentukan dan pastikan tegak 12 volt ini aman kemudian khusus di airoknya satunya ini kabel warna oranye kabelnya singgelan artinya singgelan itu ah dari SGCU dari SGCU ya seret langsung masuk ke koil nggak ada ya di jemper jemper ya kalau yang coklat ini kan penjemperan ini kalau saya membuka ini banyak coklat-coklat penjemperan nah kalau yang orang ini sinyal masanya sinyal masa ini bukan masa utuh nah sinyal masa ini fungsinya untuk mengatur timing daripada pengapian yang timing itu dikondisikan oleh ckp ataupun sepul yang dikondisikan lagi di bagian tiga pas sepulnya karena muter ini gak dengkolnya ya ah maaf ini eh bagi para para guru senior mohon izinnya ya mohon izin karena tidak ada manusia sempurna kita pengen belajar kok kalau ibaratnya salah yoh nyaluk ngapuro karena yoh jenengnya manusia itu tempatnya salah hilap dan dosa sekiranya ada salah yoh mohon maaf ini versi kita ah tentukan dan pastikan ckp itu sendiri aman ckp nggak rembesan oli magnet itu sendiri aman esis pol itu aman kemudian ah tuh 12 pol di koil itu aman dan tentukan keju itu aman intinya kalau yang oran ini sinyal pengapian yang langsung berasal dari SGCU cepret ckp langsung masuk ke SGCU untuk kerjasama tiga tugas ckp ini tugas pertama untuk kerja hold starter kemudian timing pengaturan bahan bakar minyak serta timing pengapian ya oke untuk ngeceknya kita ambil dua posisi alat nanti ya kita ambil tester lah tentukan dan pastikan ada yoh dan tes pen wis tes pennya pakai 12 pol saja nggak usah lihat-lihatan wis ya karena oh jarang kau yang punya led bukan senitulah tuh seri kita ambil testernya dulu nanti tester kita setting skala 20 voltisik untuk melihat tegangan di abu-nya maupun sinyal pengapiannya jumlah tester mas stellen skala 20 voltisik sama tes pen paling tersasar murah nih kawan sempeteng yang misalkan ngukur yuk ketinggian dari duit oke minjem kore sih rokok mati nih ya 20 volt DC skalanya tetap lah penggunaan daripada propel tester minyak di kom plus kabelnya minyak di bagian volt ya oke setelah kita setting 20 volt DC kita tahap pertama akan memeriksa kondisi tegangan di bagian power supply nya atau power tegangannya power itu output setelah kunci kontak ya ada jadi kabel warna coklat mojo ke susu toh coy sek kabel coklat dikit dudutan dan ketok poro koncok jadi tutupi terijimu minggir kabel warna komas coklat bahasanya Inggris Browen ya kayaknya kayak gitu oke itu plusnya pisaran setara dengan ukuran baterai plus minus 12 sampai dengan 13 volt DC propel tester plus silahkan ditusuk di kabel warna coklat ya terlalu penceng-penceng ya Iya memang harus penceng lah jadi tegangan sebelum dikunci kontak harus dalam kondisi nol tegangan paham nanti kita kunci kontak setara dengan tegangan baterai Oke kita kontak Oke 12,26 volt DC tak patah ini kunci kontak Oke turun kebawah nol kontak kembali Oke 12, sekian berarti tegangan di coil aman tidak ada masalah tidak putus kalau putus di black rack ya boleh mau langsung dicemper ya boleh minta aja di kabel-kabel coklat yang lain misalkan injetorka ataupun 12-12 volt coklat-coklat banyak tuh berarti 12 volt aman nih Mas teman Oke sekarang sinyal pengapiannya atau sinyal coilnya kita bisa pakai tester maupun test pen tapi kalau test pen kita tidak tahu ukurannya berapa ya tapi kalau tester sudah tentu ukuran itu menjawab semuanya terserah digital maupun analog apapun versi tester Anda sepentingi songging ukur tetap skala 20 volt DC plus tester biarin 30 warna coklat mint tester diletakkan di sinyal masa coil warna orang yang berasal langsung dari ecu ya kayak gitu bisa dipahami posisi kontak mati pegang mas pegang ya ini ya biar nggak jatuh dipetekan sama masnya ini yang merah di coklat posisi kontak mati nilai ini belum boleh bocor duluan jika sudah bocor berarti sinyal masamu sudah bocor atau ecumu sudah bocor sinyal masa ini sudah jadi masa utuh yang di dalam sgco tidak akan mengeluarkan api paham ya tak ulangi lagi jika dalam keadaan kontak on ataupun kontak off tak ulangi kebalikannya jika dalam keadaan kontak off maupun kontak on ini sudah mengeluarkan tegangan berarti antara dua kemungkinan kabel warna orang ini kan independen langsung naik atas ini konslet nyatu dengan masa rangka ataukah ecumu yang didalamnya di jalur sinyal pengapian ini sudah konslet positif itu tidak akan dan pasti itu tidak akan mengeluarkan percikan api dijamin ya karena orang ini dapatnya info perintah dari sgcu penangkapan sinyalnya sesuai dengan pembacaan di ckp ya jadi posisi kontak mati itu belum harus eh belum boleh bocor duluan ya tetap di angka rendah 0,0 sekian oke 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 paham ya oke posisi di kunci kontak on dia pun belum boleh ada nilai di atas satu atau tidak boleh ada nilai tenang kalau begitu di kontak ada nilai yang lonjak satu koma habis turun lagi itu wajar karena sifat dial di dalam sgcu itu bekerja ya potensialnya mulai bekerja dulu lep bangun lah ibaratnya sampai kemudian kalau tidur mulai dulu lep hilang wajar yang penting tidak boleh dalam keadaan off kontak maupun on kontak ada nilai tinggi ya oke sekarang saya lakukan kunci kontak-kontak mas oke oke lonjak tinggi tetap kembali ke 00 ini loh data kontak ya belum boleh ada nilai masih di angka 0,0 nanti adanya yang nilai setelah ada perintah dari sgcu setelah ada info dari ckp setelah ada info dari sweet rem dan penekanan tombol starter ya itu nanti nilainya ah 0,9 sampai eh 0,1 sampai dengan 0,9 maksimum satu koma sekian ketika dilakukan pembacaan krekset putaran magnet yang dibaca oleh ckp sensor silahkan di double starter oke ini di double starter nilai yang didapatkan di bawah satu maksimal 0,9 ya ataupun ada juga yang 1,0 intinya dari toleransi 0,8 0,9 nilai tertinggi 1,0 ini jika menggunakan tester yang tentu nilainya menggunakan tester kita hanya bisa mengikuti gerak sinyal ini pakai tes pen lampu sen nilai bebas sini nyoloknya kanan maupun kiri bebas nyolok bebas oke jangan tes penlet nanti akan bocor nanti sampai bingung daripada pakai tes penlet mending pakai tester posisi kontak off lampu ini pun tidak tidak boleh ada barang kalau tes penlet biasanya sudah ada isen jadi jangan pakai let lah ada led-led itu digunakan untuk yang lainnya yang butuhkan tapi ini nggak bisa pakai kontak off belum nyala kontak on juga belum nyala kontakan oke ya kelap gimana Mas wajar kan sampai bangun tidur masih molet yang penting jangan pure diem terus kita double starter dia harus mengeluarkan titik bara yang bergejela lip-lip-lip-lip silahkan nah jika tidak menemukan barang ini indikasi yang harus anda periksa 12 polnya pastikan ada kemudian apa itu namanya sinyal di oil ini masuk ke SCU kita sudah tidak boleh putus kalau sudah tentu saja KPA mantal masih berarti ECM yang sekarang ya paham ya oke kalau seperti ini Insyaallah dan dijamin pengapian ada ya karena sudah SOP cukup pasang gitu saja kawan informasinya yang bisa kami berikan khusus untuk pengecekan sinyal pengapian Yamaha Aerox ataupun setara dengan injeksi yang lain terima kasih sampai ketemu di segmen video berikutnya bye-bye dan selamat malam terima kasih